Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan memiliki informasi terkait distributor minyak goreng yang nakal. Hal ini ia sampaikan saat melakukan inspeksi ke lokasi distributor PT. Sabda Tirta Selaras pada Rabu kemarin. Agus mengungkapkan bahwa ada distributor yang terindikasi melakukan penyelewengan namun enggan. Menurutnya persoalan rantai pasok Migor saat ini terjadi mulai dari hulu ke hilir. Akibatnya di masyarakat tetap terus terjadi kenaikan harga hingga stoknya terbatas. Kemen Perin sendiri memiliki wewenang dalam mengatur produksi saat ini tercatat terdapat 24 produsen yang belum patuh memenuhi tanggung jawab Migor Curah bersubsidi. Agus juga telah menyurati sebanyak 24 produsen Migor yang masih belum memenuhi kewajiban terkait pemenuhan pasokan Migor Curah. Terima kasih telah menonton!